Oke, baik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Untuk materi HKI yang kemarin, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Atau misalnya, saya cek deh. Untuk hak cipta itu masa berlakunya sampai kapan? Hak cipta. Ada yang masih ingat? Hak cipta itu copyright. Itu hak untuk meng-copy. Tapi di bahasa Indonesia kan diterjemahkan hak cipta. Jadi yang punya copyright yang boleh meng-copy. Kayak gitu. Misalnya skripsi kalian. Skripsi kalian kan nanti kalau sudah jadi, copyrightnya diserahkan ke IPB. Berarti yang berhak menyalin adalah IPB. Apakah itu fair? Ya gimana? Kalau kalian tidak mau seperti itu, ya tidak bisa luluskan. Ya, semi pemaksaan. Jadi hak ciptanya dialihkan ke institusi, ke IPB. Oke, ada yang tahu? Masa berlaku hak cipta? 70 tahun bukan, Pak? Ya, hampir. Ya, dari seumur hidup plus 70 tahun setelah mati. Lama banget ya. Ya, apa hak cipta yang sudah mati ya? Disney. Nah, hak cipta kartun Disney itu kan orangnya yang bikin kartun sudah mati. Tapi hak ciptanya masih dipakai. Karena ada plus 70 tahun. Tidak tahu kalau sudah mendekati 70 tahun apakah peraturannya berubah lagi. Ya, kan itu peraturan yang dibuat manusia. Oke, untuk materi saya hari ini yaitu pengutipan dan daftar pustaka. Nanti kita lihat dari PPKI aturannya. Ini saya ambil slide-nya dari salah satu penulis, penulis PPKI. Yang di bab 7, yaitu pengutipan dan penyusunan dapus. Kemudian nanti di akhir ada semacam tutorial ya. Cara penggunaan Zotero. Jadi, untuk format dapus dan pengutipan kita bisa otomatis formatnya pakai Zotero. Ya, tapi tidak semua di cover. Karena ada beberapa kasus khusus yang di PPKI itu banyak banget kasusnya. Misalnya, misalnya untuk pustaka jenisnya undang-undang seperti itu, itu belum. Tapi di kalian kan di ilmu alam itu jarang untuk mengutip undang-undang. Biasanya di ilmu sosial. Oke, baik. Kita masuk ke materinya. Oke, singkat saja. Jadi, format atau gaya penulisan daftar pustaka itu tidak universal. Jadi, tiap institusi berbeda, tiap jurnal berbeda. Misalnya, IEEE punya formatnya sendiri. Itu pakai angka untuk kutipan. Urut saja 1, 2, 3. Terus kalau IPB punya format sendiri. Kalau ACM punya format sendiri. Nah, untuk IPB itu sumbernya dari CSE. Jadi, mengikuti gaya dari CSE. Nah, ini formatnya banyak macam-macam. Ada yang sistem Harvard, nama tahun. Jadi, pas dikutipan itu disebutkan nama penulis dan tahunnya. Tahun terbitnya, pustaka tersebut. Atau sistem Vancouver per nomor. Jadi, seperti indeks saja. Di kutipan pertama berarti 1, kutipan kedua, 2, dan seterusnya. Ini dipakainya di IEEE Vancouver. Untuk yang IPB kita pakai nama tahun. Oke, untuk yang CSE, gayanya adalah seminimal mungkin memakai titik. Jadi, misalnya singkatan orang itu tidak pakai titik. Kecuali untuk pemisah field. Jadi, pemisah field pakai titik. Misalnya penulis, kemudian tahun, kemudian judul, itu dipisahkan titik. Tapi untuk singkatan nama itu tanpa titik. Jadi, lebih singkat. Misalnya, Awzi Asvarian berarti Asvarian A. Terus, koma kalau ada penulis berikutnya. Jadi, singkatan nama depan tidak pakai titik. Oke, nanti lebih jelasnya dicontoh sih. Kemudian untuk kutipan, ini kutipan di tubuh tulisan. Bisa kutipan langsung. Ini biasanya untuk ilmu sosial, jadi harus dikutip. Diberikan tanda petik. Itu langsung itu berarti langsung comot. Comot dari pustakanya. Tidak ada yang diubah. Ini biasanya untuk ilmu sosial, karena supaya sumbernya itu tidak berubah. Karena kalau kita bahasakan lagi, mungkin persepsinya berubah. Nah, untuk di ilmu alam, itu yang ini, tidak langsung. Jadi, untuk kalian mengutip suatu sumber, itu harus diubah bahasanya. Sesuai dengan bahasa kalian sendiri. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa kalian mengerti apa yang kalian baca. Jadi, istilahnya di parafrasa. Jadi, teksnya kalian baca. Kemudian ingin mengutip dari situ, kalian tulis ulang di tulisan kalian. Jadi, semua di tulisan kalian itu murni dari kalian sendiri yang kata-katanya. Bukan copypasta, bukan juga terjemahan. Jadi, misalnya sumbernya bahasa Inggris, Google Translate, langsung comot. Itu enggak. Harus dibahasakan sendiri. Oke, kemudian untuk kutipan nama tahun seperti ini. Ini yang kasus-kasus khusus sih. Kalau ada penulis yang sama, X. Dia menulis pada dua tahun yang sama. Jadi, dua pustaka, penulisnya sama, tahunnya sama. Nanti mengutipnya seperti ini. Nah, ini kasus khusus saja nih. Kemudian untuk dua penulis pakai dan. Jadi, nama belakang saja. X dan Y, ini pakai dan. Bukan pakai tanda ini, ampersen. Pakai dan. Kemudian tahun. Nah, ini tahun langsung ya. Tidak usah pakai koma. Langsung. Kalau dua penulis dipisahkan dengan titik koma. Oke. Ini kutipannya bisa yang di depan ini kalimatnya dulu. Baru di belakang. Mengutip dari siapa. Atau disebutkan di depan. Jadi, X dan Y tahun 2009. Menerangkan bahwa bla bla bla. Ini yang di depan, ini yang di belakang. Nah, terserah mau pakai gaya yang mana. Kemudian untuk di kutipan. Tiga penulis atau lebih. Itu pakai et al. Et al dan kawan-kawan. Et al. Ini dimiringkan karena dari bahasa latin. Et ali. Gini kan. Dan kawan-kawannya gitu kan. Nah, tapi yang al ini singkatan pakai titik nih. Jangan lupa nih. Oke. Kemudian, kalau beberapa sumber acuan dipisahkan dengan titik koma seperti tadi. Atau kalau di depan, ya seperti kalimat biasa. Seperti ini. Kemudian untuk yang dituliskan adalah nama belakangnya saja. Nama keluarga ya. Kalau ada nama keluarga. Kalau tidak ada, berarti nama belakang. Dan nama akhir. Seperti ini. Ini nama keluarga. Ini nama belakang saja nih. Orang Sunda kan nggak ada marga. Nah, ini nama belakang. Kemudian ada beberapa negara yang nama keluarganya di depan. Nih hati-hati nih. Misalnya, ini Cina ya. Berarti nama keluarganya yang depan. Ini nanti ditulisnya go tahun berapa. Atau quick tahun berapa. Oke, kalau nggak ada marga berarti nama belakang saja. Terus, nama institusi juga bisa sebagai penulis. Tapi disingkat. Di dalam tubuh tulisan. Jangan disebutkan kepanjangannya. Nanti tulisannya jadi panjang. Jadi, prinsipnya tadi kehematan. Jadi, sesingkat mungkin untuk menuliskan pustaka. Untuk kutipan ada pertanyaan dulu. Untuk yang bidang ilmu kita, kutipannya tidak langsung. Jadi, harus diparafrase. Dibahasakan sendiri. Iji yang bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti kutipannya tidak langsung itu kita tidak perlu menuliskan penulisnya gitu ya, Pak. Di belakangnya. Tidak perlu menuliskan. Penulisnya. Perlu. Oh, masih perlu ya, Pak. Walaupun menggunakan kata-kata sendiri. Ya, karena kan kita sumbernya dari mana. Oh, benar. Terima kasih, Pak. Iya. Kalau yang langsung itu harus pakai petik. Nah, ini kan. Jadi, keduanya ini harus menuliskan penulisnya sumbernya dari mana. Bedanya adalah kalau yang langsung itu pakai petik. Di petik untuk menunjukkan itu tuh kalimat dari sumbernya langsung. Ada tanda petik ini. Oke. Oke, lanjut ke daftar pustaka. Nah, untuk penulisan daftar pustaka format IPB ini seperti ini. Ini nanti merujuk ke PPKI ya. Untuk lengkapnya dilihat di sini. Halaman C5-83. Ini secara umum untuk pustaka itu ada jurnal. Yang disarankan jurnal. Karena isinya kan lebih baru. Kemudian kedua, buku. Buku teks. Kemudian, Proceeding. Kemudian, Tesis, Desertasi, atau Skripsi. Nah, biasanya itu. Nah, satu lagi. Artikel online. Nah, untuk jurnal itu formatnya seperti ini. Jadi, nama penulis. Kemudian, titik. Tahun terbit. Titik lagi. Judul artikel ini biasa saja nih. Sentence case. Karena cuma artikel. Jadi, kalimatnya biasa saja. Dan tidak dimiringkan. Titik. Kemudian, baru nama jurnalnya. Nah, nama jurnalnya ini miring dan title case. Jadi, tiap kata itu awalnya huruf kapital. Title case. Ini harusnya title case nih. Titik. Kemudian, volume. Edisi. Kemudian, titik 2. Nomor halaman. Ini range nih. Halaman sekian sampai sekian. Itu untuk format penulisan daftar pustaka bertipe jurnal. Oke, ini contohnya. Ini penulis. Nah, titik. Kemudian tahun. Kemudian, judul artikel. Sentence case biasa. Tidak usah miring. Kemudian, nama jurnalnya title case. Cetak miring. Kalau ada singkatannya, ini lebih baik disingkat. Karena tadi prinsipnya adalah kehematan. Tulis sesingkat mungkin. Ini kalau panjangnya kan jurnal. Apa nih? Scientific, Food, Agriculture. Tidak tahu nih singkatannya. Ini jurnal. Ini scientific, Food, Agriculture. Kemudian, ini tadi volume. Nah, ini volume ini biasanya tahun. Jadi, kalau volume 76, berarti jurnalnya sudah jalan 76 tahun. Jadi, tiap tahun beda volume. Kemudian, ini edisi. Biasanya satu angka saja nih. Jadi, edisi itu berapa kali terbit dalam satu tahun. Kalau satu tahun tiga kali terbit, berarti ada tiga edisi nanti. Satu, dua, atau tiga. Nah, ini enggak tahu dua sampai tiga nih. Kemudian, halaman. Halaman ini 75 sampai 84. Oke, kemudian satu lagi. Untuk jurnal di atas tahun 2000 itu harusnya ada DOI. Digital Object Identifier itu semacam URL. Jadi, bisa langsung diklik DOI-nya nanti kita langsung ke halaman jurnalnya. Untuk jurnal tahun 2000 ke atas. Nah, ini mungkin di bawah 2000 belum ada DOI-nya. Oke, untuk pengacuan bisa seperti ini. Ini kalau di belakang atau seperti ini. Ini kalau di depan. Nah, ini menyebutkan. Itu bisa. Ini di depan. Yang ini di belakang. Kalimatnya dulu baru sumbernya disebutkan. Oke, kemudian dua orang penulis seperti ini. Dipisahkan dengan koma untuk penulis. Kemudian, nama depannya tidak usah diberikan titik. Langsung saja. Oke. Kemudian, tiga penulis. Ini berapa penulis ini ya? Ini lebih dari. Lebih dari tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sembilan, sepuluh. Pas, sepuluh. Nah, untuk penulis lebih dari tiga itu disebutkan semua sampai sepuluh orang. Ini sepuluh orang. Kalau lebih dari sepuluh, yang sebelas dan seterusnya itu dituliskan et al. Nah, ini. Dan kawan-kawan. Biasanya jarang nih penulis keroyokan. Tapi kalau ada, yang lebih dari sepuluh, yang sebelas seterusnya itu et al. Oke. Kemudian, untuk di tubuh tulisan, untuk pengacuan, yang disebutkan adalah penulis pertamanya saja. Yang lain et al. Beda ya? Kalau di tubuh tulisan itu hanya penulis pertama yang disebutkan. Kalau penulisnya tiga, lebih. Tapi kalau di dapus, harus dituliskan semuanya. Nah, tuliskan semuanya sampai sepuluh orang, baru selebihnya itu et al. Oke. Nanti ada tambahan DOI. Kalau ada DOI-nya, sebutkan di belakang. Nah, ini contohnya nih. Nah, seperti ini. Tapi kalau ada DOI-nya, sebutkan di belakang. Nah, ini digital object identifier. Ini bisa kalian cari lagi nih. Tapi link-nya itu yang lengkapnya DOI.org DOI.org slash Nah, ini. Jadi link lengkapnya itu tadi. Ini ya. Lengkapnya itu DOI.org slash baru ID-nya ini. Kalau mau link-nya. Ini semacam apa ya. Permaling lah. Permanent link. Nanti dia akan nge-link ke halaman asli jurnalnya. Nah, ini yang di Springer ini. Ya, kayak apa ya. Short URL gitu aja lah. DOI ini. Oke. Tanpa DOI, yaudah nggak usah disebutkan. Atau bisa juga disebutkan ininya, PDF-nya. URL, PDF-nya di mana. Oke, untuk jurnal ada pertanyaan dulu. Iji yang bertanya lagi, Pak. Ya. Terkadang ada jurnal yang sesuai dan yang kita cari. Tapi ada beberapa jurnal yang volumenya atau edisinya itu tidak ya. Itu gimana ya, Pak? Volume atau edisinya kenapa? Tidak ada di... Tidak ada. Iya, tidak terlalu. Apakah di daftar pitokat itu dituliskan lagi atau gimana, Pak? DOI-nya ada nggak DOI? Ada, ada DOI. Cari di DOI-nya. Terus DOI.RG, terus DOI-nya. Kemudian, nah kayak gini kan. Nanti biasanya ada site-list article nih. Nah, site-list article kayak gini. Ini yang formatnya mana nih ya. Ini cara citasinya, tapi ini format mereka. Bisa di-download citasinya. Aduh, ini pakai. Nah, ini volume 55. Eh... Yes, ini apa ya? Ini saya itu. edisi mungkin edisi 2. Kemudian ini halaman nih. Start page, end page. Ini format risk sih. Kurang... Ini singkatan-singkatan yang di depannya. Itu salah satunya. Kemudian bisa juga dicari di Google Scholar. Misalnya... Scholar.google.com Kemudian saya cari artikel ini. Nah, ini dapat. Kemudian di sini ada... Petik nih. Nah, ini untuk format citasinya. Site ini. Nah, ini kita tahu dia volume 55, edisi 2. Gitu. Kemudian tadi citasinya juga bisa di-download nih. Format pip-text biasanya yang lebih umum. Lebih familiar saya. Kayak gini. Nah, ini nanti bisa dimasukkan ke Zotero. Volume 55, number ini sama dengan edisi. Edisi 2. Terus, ini halaman. Oke, itu kalau di PDF jurnalnya gak ada informasi, edisi atau volume. Jadi, searching aja di Google Scholar. Judulnya. Kemudian tadi, site. Yang di sini. Mungkin agak tersembunyi ini ya, linknya. Nah, linknya gak tersembunyi di sini nih. Site. Nah, ini format citasi. Ada 5 yang ditampilkan. Cuma di format IPB gak ada kan. Jadi, harus menyesuaikan nih. Paling dekat itu... Mana ya? Gak ada ya? Gak ada yang paling dekat ya. Ini sih, Vancouver. Cuma tahunnya ditaruh di depan. Kalau mau ngedit manual. Jadi, setiap jurnal itu dipastikan ada volume-nya nih Pak? Atau edisinya walaupun di teksnya belum ada ya Pak? Iya. Untuk volume ini harus ada volume. Nih, ini harus ada nih. Kalau edisi mungkin yang jurnal 1 tahun, 1 edisi mungkin gak disebutkan. Jadi, ini opsional untuk edisi. Tapi, volume harus ada. Halaman juga harus ada. Kepaksanya kalau halamannya gak ada, yaudah dia berapa halaman? 10 halaman berarti 1 sampai 10. Itu paling kepaksa. Ini cari dulu di Google Scholar. Biasanya lebih lengkap di sini nih. Untuk informasi citasinya. Terus, kayak gini kan? Iya. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, setelah jurnal, buku. Untuk buku itu formatnya seperti ini. Nama penulis. Kemudian tahun. Kemudian judul buku. Nah, ini cetak miring. Title case. Karena dia buku kan. Kumpulan artikel lah. Kumpulan bab. Jadi, lebih besar daripada artikel gitu. Kalau yang tadi kan jurnalnya. Jurnalnya yang kumpulan artikel. Berarti nama jurnalnya yang dimiringkan. Title case. Kalau untuk buku. Judulnya. Judul buku dimiringkan. Title case. Kemudian kota terbit. Titik 2 penerbit. Nah, contohnya. Untuk kota langsung saja tanpa kode negara. Kalau PPKI sebelumnya harus ada kode negara. Jadi, Jakarta ID sekarang nggak usah. Kalau dulu juga susah juga nyari kode negara. Nah, misalnya Cina kode negaranya apa. ZN atau apa ya. Terus. Apalagi yang beda tuh. Swiss. Swiss itu CH. Baru tahu nggak? Kalau Swiss itu CH. Sekarang nggak usah. Jadi, langsung aja. Nama kota. Kemudian penerbit. Nah, penerbit disingkat ya. Kalau misalnya namanya penerbit obor. Langsung aja namanya. Kata-kata penerbitnya nggak usah disebutkan di sini. Misalnya IPB press. Nah, pressnya itu disingkat aja. IPB PR. PGR kecil. Misalnya Routledge Publishing. Ini aja Routledge. Oke, ini di title case. Kecuali kata hubung ya. Yaitu ini kata hubung. Kecil saja nih. Oke, nama penerbit disingkat. Kemudian jika penulisnya organisasi itu sebutkan lengkapnya. Kemudian di depannya diberikan singkatannya. Kurung Siku. Ini misalnya seperti ini. Jadi, nanti di tubuh tulisan untuk pengutipan cukup singkatannya saja. NGI. Jadi, khusus untuk organisasi itu tulis lengkap ya. Jangan disingkat kayak penulis biasa. Jadi, tulis lengkap. Kemudian baru singkatannya di depannya. Kurung Siku. Oke, kode negara masih wajib. Wajib kayaknya nih. Untuk negara di US. Jadi, harus ada negara bagiannya. Misalnya Chicago ini di Illinois IL. Karena di US itu banyak nama kota yang mirip-mirip. Ya, katakan negaranya luas ya. London ada. Massachusetts ada. Apa lagi? Ya, pokoknya banyak yang mirip. Jadi, disarankan nih, ditambahkan kode negara bagian. Nah, ini seperti ini Oxford University Press. UNIF-nya disingkat. Nah, press-nya juga disingkat. Oke, kemudian artikel dalam buku. Nah, ini kalau ada kumpulan artikel yang dibukukan. Nah, ini formatnya mirip dengan proceeding. Kalau proceeding itu artikel konferensi yang dibukukan. Oke, jadi formatnya nama penulis, tahun, judul artikel. Ini sentence case biasa. Kemudian judul buku. Nah, cuma ada ininya. Penghubungnya adalah di dalam. Di dalam titik 2, judul buku. Nah, itu judul bukunya. Kemudian tempat terbit, nama penerbit, halaman artikel. Nah, halaman artikel ini harus ya untuk memudahkan pembaca menelusuri ulang. Kalau ingin menelusuri sumbernya itu dari mana. Kalau nggak pakai halaman artikel, ya harus bolak-balik bukunya. Atau searching dulu. Oke, jadi mirip jurnal. Bedanya adalah ada ini, di dalam. Di dalam titik 2, judul bukunya. Kemudian kalau ada editor, sebutkan namanya di depan sini, sebelum judul buku. Nama editornya, kemudian koma, editor. Ini contohnya yang di bawah sini. Jadi, judul artikelnya adalah ini, Insect Pollinator. Kemudian judul bukunya, ini Tropical Conservation. Terus, bukunya itu punya editor, disebutkan di depan bukunya, sebelum judul bukunya. Editornya ada dua. Ini, koma editor ini sebagai perannya apa nih, editor. Kemudian, ya sudah ini kotanya. Berarti ini di US. Nyoyak, Oxford University Press. Beneran nih. Oke, ya sudah terima saja nih. Benerbit, ini benerbit. Terus, halaman. Oke, ini artikel dalam buku. Kemudian, artikel dalam proceeding sama dengan artikel dalam buku. Sama yang dituliskan nanti bukan judul bukunya, tapi judul publikasi. Judul proceeding-nya. Oke, proceeding itu terkait dengan konferensi. Jadi, konferensi kalian submit artikel, diterima, kemudian dipresentasikan, selesai konferensinya, kemudian dikumpulkan dalam satu proceeding artikelnya. Jadinya judul publikasinya ini. Atau kalau tidak ada judul publikasi, berarti nama konferensinya. Oke, jadi ini mirip dengan artikel dalam buku. Itu nama penulis, tahun, judul artikel, sentence case, biasa. Jangan lupa ini, di dalam. Nah, ini untuk membedakan antara proceeding dengan artikel proceeding dengan artikel jurnal. Kemudian di dalam, ini kalau ada editornya, kemudian yang wajib judul publikasinya, judul proceeding atau nama konferensinya. Sip, sampai sini. Oke, kemudian waktu pertemuan, ini opsional. Kota tempat, konferensinya opsional. Tempat terbit, opsional. Nama penerbit, opsional. Kalau ada ya. Kalau mau dilengkapi, panjang nih. Kalau mau di searching, pasti ada. Konferensi apa, itu di mana, tanggalnya berapa, itu ada. Kalau mau dilengkapi. Tapi ini opsional saja nih. Yang penting itu judul publikasi jelas, atau nama konferensinya jelas. Dan halaman artikel. Halaman berapa sampai berapa. Oke, ini contohnya. Ini nama penulis. Ada lebih dari dua ya. Berarti nanti dikutipan cukup penulis pertama saja. Yang lain etal. Kemudian tahun. Kemudian judul artikel. Ini judul artikelnya, biasa saja. Cuma kalau ada nama tempat, ya tetap kapital ya. Karena ini, ya nama tempat lah. Nama tempat, nama merek, atau pokoknya nama-nama yang tertentu. Kemudian, di dalam. Kemudian judul prosidingnya. Atau judul konferensinya. Ini judul konferensinya. Kemudian, kalau ada editor, sebutkan di sebelum judul prosiding. Editornya banyak. Oke, itu opsional sih. Jadi, kalau nggak pakai juga nggak masalah. Karena informasi ini bisa ditemukan kembali. Dari judul prosidingnya. Kemudian, ini tempat dan tanggal. Opsional juga. Kalau mau disebutkan, silakan. Kemudian, ini penerbit. Kota terbit dan penerbit. Nah, terus yang wajib adalah halaman. Nah, ini penting untuk kalau pembaca mau nge-track ulang, membaca ulang sumbernya. Ini bisa langsung tahu halaman berapa. Oke, itu artikel dalam prosiding. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Untuk buku, artikel dalam buku, artikel dalam prosiding. Biasanya yang panjang itu penulisan ini. Artikel dalam prosiding. Oke, nggak ada. Lanjut. Artikel dalam prosiding diunduh dari internet. Tambahkan saja linknya. Di belakang. Itu saja. Di akses. Ini opsional ya. Nggak wajib. Karena kalau prosiding sudah terbit, ya sudah. Mau di akses sekarang atau tahun depan juga sama isinya. Jadi, ini opsional. Oke, itu saja untuk format penulisan. Jadi, untuk yang lain silakan dilihat di PPKI. PPKI ada di SIMAK ya. Panduan penulisan penulisan karya ilmiah. Nah, ini. Nah, ini PPKI-nya silakan di-download. Tadi yang belum ada skripsi. Format skripsi dan artikel online. Terus cari di bab 7. daftar pustaka. Nah, ini yang belum disebutkan tadi untuk format skripsi. Nah, ini contohnya untuk format skripsi sama seperti jurnal. Jadi, judulnya judul artikel. Kemudian, berikan keterangan dalam kurung siku. Nah, skripsi. Kemudian, tesis atau disertasi. Kemudian, tempatnya. Tempat terbit. Kemudian, universitasnya. Oke, itu saja untuk skripsi, tesis, disertasi. Yang dituliskan ininya saja ya. Yang penulisnya. Penulis pertama. Untuk pembimbing, nggak usah disebutkan di sini. Untuk skripsi. Oke, kemudian untuk otomatisasinya kita bisa pakai Mendele atau Zotero. Panduannya di PPKi sini juga. Di SIMAC. Nah, saya contohkan pakai Zotero. Yang Mendele ada di atas ya. Kalau yang pakai Mendele, silakan dibaca. Sebentar. Berarti saya share-nya dua aplikasi ini ya. Oke, saya share ulang dulu ya. Jadi mirroring gini. Oke, ini berarti saya tutup dulu. Oke. Oke, Zotero. Kemudian untuk instalasi di Zotero.org Zotero.org Ayo, lama banget. Kemudian slash download. Nah, klik download. Ini nanti sesuai dengan OS-nya. Kalau saya pakai Linux, nanti diarahkan downloadnya yang versi Linux. Kemudian install. Tinggal double-klik Zotero-nya. Next, next, install, finish. Lalu... Lalu... Mana Zotero? Halaman awalnya seperti ini. Nah, halaman awalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, ini udah nih. Nah, ini ke download. Bisa Mac, Windows, Linux. Oke, agak lama ya. Nah, sekaligus download ininya. Oke, konektor. Jadi, ada Zotero-nya nanti. Kemudian ada konektor untuk browser yang sini. Jadi, ini untuk Zotero-nya. Kemudian, ada konektor untuk browser. Kalau saya pakai Firefox, berarti di sini ditampilkannya plug-in untuk Firefox. Di Chrome juga ada. Jadi, seperti ini. Nah, nanti kita bisa menyimpan langsung. Jadi, buka halaman jurnal. Kita simpan ke Zotero. Metadata dan PDF-nya. Oke. Terus, untuk interface-nya seperti ini. Untuk Zotero. Jadi, di sini ada folder. Bisa dipisahkan per folder. Misalnya, kita mau reset tentang apa. Ini topik baru. Dan seterusnya. Kemudian, yang di sebelah tengah. Ini kumpulan artikel. Seperti ini. Kemudian, yang di sebelah kanan. Metadatanya. Ini infonya. Kita bisa berikan catatan. Kita berikan tag. Ini satu pustaka. Tag-nya bisa banyak. Jadi, kita bisa searching juga berdasarkan tag-nya. Oke. Kemudian, untuk yang di atas menunya. Ini untuk menambahkan folder. Koleksi baru. Ini untuk menambahkan item baru. Manual. Ini jenis item-nya. Apakah buku. Artikel dalam buku. Ini untuk artikel dalam buku. Dokumen biasa. Artikel jurnal. Atau yang lain. Yang lain di more sini. Misalnya, mau skripsi. Berarti tipenya tesis. Ini yang manual. Bisa juga. At item berdasarkan ID. Kita tinggal ketikkan DOI-nya atau ISBN. Nanti akan ditambahkan otomatis. Oke. Itu untuk toolbarnya. Terus, ini searching artikel. Yang sudah ada di database. Misalnya, operating system. Nah, kayak gitu. Oke. Kemudian lanjut. Oke. Untuk menambahkan gaya citasi IPB. Itu unduh dulu di sini. Nah, ini CSL-nya. Ini seperti CSS. Tapi untuk DAPUS. Jadi CSS untuk daftar pustaka. Nah, ini formatnya CSL. Ini simpan dulu ke suatu tempat. Misalnya, saya simpan dulu di home. Udah. Lalu tambahkan ke Zotero. Di menu edit, preferences, site. Jadi, di edit, preferences, site. Ini ada stylenya. Ada banyak. Nah, ini pura-puranya IPB belum ada. Tadi ini saya hapus. Untuk menambahkannya. Plus. kemudian cari tadi IPB.CSL Open. Sudah. Nambah di sini. Oke. Kemudian sekaligus saja di Word Processor. Ini kalau belum di install plug-in-nya untuk Word. Klik saja install di sini. Ini karena saya sudah install tombolnya jadi reinstall. Itu. Plus. Ini tampilannya. Kemudian menambahkan peristaka bisa manual. Yang tadi saya contohkan. Yang plus ini, ini manual. Misalnya, saya mau menambahkan artikel jurnal. Berarti, ya, ketikan manual metadatanya. Judulnya apa. Kemudian penulis. Penulis. Nah, penulis ini nama belakang dulu. Kayak gini. Kemudian baru nama depan. Kayak gini. Eh, nama depan. Halo Riza, rahmat. Bisa kayak gini. Atau kalau singkatan. Kayak gini. Pakai spasi. Jangan disambung. Kalau disambung nanti dianggapnya satu kata. Kemudian, ya, yang dilengkapi aja nih metadatanya. Ini kalau yang manual. Ini tidak disarankan karena lama. Oke, ini saya hapus aja nih. Oke, kita lanjut. Yang kedua. Otomatis. Otomatis bisa pakai file. File-nya BIPTEX. Biasanya jurnal menyediakan BIPTEX untuk citasi. Ini kita bisa download BIPTEX-nya. Atau bisa juga import PDF ke Zotero. Nah, tapi ini kurang reliable. Kurang handal. Karena untuk PDF itu Zotero-nya harus scan PDF-nya. Mungkin ada informasi yang terlewat atau yang salah baca. Pakai OCR kan bisa salah baca. Oke, saya contohkan yang pakai BIPTEX dulu. Oke, misalnya di jurnal kita ada nggak ya. Jurnal jika. Ini salah satu artikel. Kemudian. Nah, ini. Ini ada format citasi. Misalnya kita mau format IEEE. Kayak gini. Mau format Vancouver. Kayak gini. Tapi nggak ada format IPB. Nah, kita download BIPTEX-nya. Selain BIPTEX, ada format yang lain ya. RIS kayak yang tadi. Ini saya udah install konektor. Nyangkutnya di situ. Nah, ini BIPTEX-nya. Buka paket. Text editor biasa. Terus. Bisa dikopas aja langsung ya. Ini saya copy. Kemudian ke Zotero. File. Import. Import from clipboard. Bisa import dari file. Kayak tadi. Cari filenya. Atau langsung dari clipboard. Oke, kok nggak bisa. Ini format BIPTEX-nya berarti ada yang error dari jurnalnya. Oke, saya lewat aja yang ini ya. Saya ambil dari Google Scholar aja. Yang sudah teruji. Oke. Coba di scholar.google.com Kemudian MQTT misalnya. Nah, ini ada artikel. Kemudian kita mau import citasinya ke Zotero. Bisa pakai ini. Site. Kemudian BIPTEX. Nah, kalau di Google Scholar ditampilkan langsung BIPTEX-nya. Ini bisa dikopas nih. Copy. Kemudian import ke Zotero. File. Import from clipboard. Sudah masuk ke sini. Oke. Cuma kelemahannya ini PDF-nya nggak masuk juga ke Zotero. Karena yang diimport adalah metadata-nya. Oke. Itu yang pertama pakai BIPTEX. Kemudian yang kedua pakai PDF. Misalnya kalian sudah punya mengumpulkan jurnal banyak di satu folder berupa PDF. Nah, itu bisa dimasukkan ke Zotero. Di drag and drop. Misalnya ada jurnal MQTT-S. Nah, ini ada PDF-nya. Saya coba buka. Semoga bisa di-download PDF-nya. Ya, sign in. Ini yang nyebelin. Ini juga termasuk pemasahan copyright. Jadi, kalau penulisnya mau di-artikelnya mau di-publish ke jurnal ini, copyright-nya harus diserahkan ke publisher yang ini. Jadi, dia yang punya copyright. Jadi, dia bisa ngasih penghalang kayak gini. Jadi, harus bayar dulu untuk mengakses jurnalnya. Oke. Tahu ini ada PDF-nya. Coba yang ini. Oke. Tapi, dari publisher juga memberikan opsi open access. Jadi, nanti semua orang bisa download PDF-nya. Cuma lebih mahal. Harus bayar lebih mahal ke publisher-nya. Bisa. Kalau di Google Scholar yang ini, yang ini yang ada PDF-nya. Kalau yang link di sini, ini yang link utamanya itu masih ada yang bayar, ada yang nggak. Cuma yang PDF-nya langsung di sini. Biasanya preprint ini. Jadi, versi yang sebelum di-terahkan ke publisher. Oke. Ini ada proceeding. Oke. Ini judul proceeding-nya. Conference. Berarti ini proceeding. Kemudian ini saya simpan. Kemudian coba dimasukkan ke Zotero. Nah, untuk memasukkannya agak beda ya. Kalau PDF itu di drag and drop. Jadi, ini artikelnya. Drag ke Zotero. Drop ke sini. Nah, ini biarkan Zotero-nya beraksi dulu. Sudah. Dia baca metadatanya. Atau baca PDF-nya. Nah, ini dapetnya. Nah, ini harus dicek ulang. Dicek ulang dengan artikelnya. Misalnya bisa jadi ada yang salah. Misalnya nama penulis. Itu, dua, tiga, empat. Itu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima. Oh, ada lima ya. Benar. Terus, judul. Oke. Kemudian, nama konferensi. Abstrak ini. Nggak usah dilihat. Oke. Halaman. Nah, halaman ini yang kalau preprint itu halamannya masih 1-6 gitu saja. Belum halaman yang sebenarnya. Jadi, ini format yang sebelum diserahkan ke Benerbit. Nanti setelah disatukan kan halamannya jadi beda. jadi disini cuma 1-6. Oke, kita lihat di sini. Kalau disitasi di Google Scholar yang mana yang mana tadi ya. Yang mana tadi ya. Performance revolution of MQTT. Sama ya. 1-6 ya. side this. Sama, 1-6. Oke, benar nih. 1-6. Ini yang dari penerbitnya langsung nih. Oke, bisa plain text. tapi formatnya belum sesuai kan. Ini BIP text-nya aja. Ini bisa langsung dikopas ke Zotero. Oke, itu contohnya untuk import dari PDF. Kemudian saya lanjut. Web import. Ini pakai tadi browser connector. Zotero connector. Jadi install dulu. Atau kalau belum tadi kelewatan. Di sini. Ada di tools. Install browser connector. Kemudian ada di sini nih. Nah, save to Zotero. Nah, tinggal cari artikel. Misalnya yang mana yang belum ya. Ini. Ini artikel jurnal. Kemudian untuk menyimpannya. Kan tadi pakai BIP text. Itu yang kita mau ambil metadata-nya. Nah, untuk menyimpan metadata plus PDF-nya. Kalau ada, itu pakai Zotero connector. Jadi tinggal klik aja di sini nih. Save to Zotero. Nah, ini artikelnya. Kemudian yang full text PDF. Ini PDF-nya. Nah, ini kalau jurnalnya open access. Itu menyediakan full text PDF-nya. Oke, kita lihat di Zotero. Sudah masuk nih. Nah, kalau ada PDF-nya itu ada panahnya nih. Di bawah ada full text PDF. Itu. Jadi, kita nggak usah pusing-pusing mencari jurnalnya lagi. Tinggal di Zotero. Kemudian di searching aja. Nah, semua PDF-nya disimpan di folder Zotero. Di home. Di Zotero storage. Oke, kemudian. Nah, ini perlu penyesuaian. Karena format dari jurnalnya ada yang salah. Yaitu. Apa yang salah nih? Judulnya. Judulnya nih harusnya stand and case. Jadi, klik kanan. Stand and case. Nah, cuma ada nama-nama seperti nama tempat atau nama istilah tertentu yang harus dikapitalkan. Nah, seperti ini nih. Al-Jamal ini nama orang. Al-Jamal itu. Orang musir. Oke. Jadi, harus disesuaikan. Cek lagi di title-nya biasanya. Untuk jurnal harus title case. Eh, sentence case. Biasa. Oke, itu untuk memasukkan pustaka ke Zotero. Nah, untuk menggunakannya gimana? Bisa pakai MS Word. Tadi di install Microsoft Word add-in. Nanti di Word ada menu Zotero. Nah, di situ ada add edit citation untuk menambahkan kutipan. Atau add edit bibliografi untuk menambahkan dapus. Untuk mengenerate dapus. Libri office juga sama. Ini karena saya pakai Libri office, saya contohkan pakai Libri office. Nah, syaratnya Zotero-nya harus dibuka dulu. Nah, ini harus dibuka dulu. Ini database-nya. Supaya dia bisa connect ke database pustakanya. aplikasi Zotero harus dibuka dulu. Nah, tadi saya mau buka Libri office. Nah, adanya di menu Zotero. Kalau di Libri office ini nggak ada tambahan menu. Tapi ada tambahan toolbar nih. Ini untuk add citation, add bibliografi. Itu aja sih dua ini. Kalau ada perubahan di database, nanti tinggal di refresh. Mana tadi? Nah, ini refresh. Oke, misalnya kalimat 1, kalimat pertama. Nah, saya refer ke tambahkan kutipan. Nih, add citation. Oke, yang pertama ditanya dulu ininya style-nya mau pakai yang mana. Ini pakai IPB. Oke. Ini sekali aja di awal. Kemudian cari kita mau nge-refer siapa. Misalnya tadi ada MQTT. Kemudian satu lagi. Kalau udah di enter. Nah, ini formatnya nih. Format kutipan IPB. Nah, ini urutnya berdasarkan tahun ya. Jadi, tahun yang lebih awal itu di depan. Terus kalimat kedua. Terus add citation. Misalnya apa nih? Alel ada nggak? Enter. Kemudian kalimat ketiga. Add citation. Kenapa ada dua ya? Sudah, satu aja deh. Sudah. Oke, itu yang di tubuh tulisan. Kemudian di akhir nanti kalian generate daftar pustakanya. Ini daftar pustaka. File heading. Kemudian langsung aja nih. Add bibliography. Oke, tinggal disesuaikan formatnya. Ini menjorok satu senti kalau nggak salah. Kemudian rata kanan-kiri. Sudah. Oke. Tinggal dicek lagi formatnya terakhir. Ini proceeding. Di dalam kan ya. Atau artikel di dalam buku. Kemudian ini jurnal. Sudah disingkat. Kemudian ini proceeding. Kemudian ini proceeding juga. Oke, udah. Kalau udah benar ya udah. Kayak gini aja. Kalau belum benar ada yang salah. Misalnya judul artikel itu misalnya masih title case. Berarti yang diperbaiki jangan di sini ya. Karena nanti kalau direfresh ini balik lagi ke awal. Yang diperbaiki adalah database-nya. Yang di sini cari yang formatnya masih salah. Diperbaiki dulu. Baru di sini direfresh. Gitu. Oke. Selain Word dan LibreOffice. Bisa juga dipakai di Google Docs.google.com. Karatnya sama. Zotero-nya harus nyala. Apa? Dibuka dulu Zotero-nya. Kemudian install add-on-nya. Terus kita bisa pakai di Google Docs. Nah ini ada Zotero-nya nih. Ya sama kayak tadi kalimat pertama. Terus Zotero add citation. Nah ini mungkin ada permission dulu. Ini saya pakai akun yang ini. Tapi agak sabar nih ya. Agak lama. Karena pakai editor online. Nah udah. Kemudian cari. Tikalnya. kemudian. Kemudian. Dua. Add citation. kemudian terakhir daftar pustaka format heading kemudian terkena generate dapusnya at bibliography oke tinggal disesuaikan ininya formatnya sesuai PPKI aduh ini inci ya 1 cm berapa inci 2,37 ya kira-kira aja oke dengan database Zotero kita gak perlu khawatir dan biasanya ada yang kelewat di dapus ada ditulisan tidak dikutip atau kebalikannya dikutip tapi di dapus belum ada jadi ini sudah otomatis yang dikutip itu otomatis akan tampil di dapus dan sudah terurut seperti itu oke sampai sini ada pertanyaan untuk pemakaian Zotero nah jadi mirroring sebentar gimana ada pertanyaan atau sudah jelas cukup jelas Zotero oke yaudah sampai sini saja untuk materi kali ini kemudian nanti pekan depan kita bahas PPKI lagi yang mulai dari bagian awal ini untuk teknis penulisan oke sampai sini saja pertemuan kita hari ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati